yo 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 selamat datang di kerja dan welcome metalis look awakening season ketiga alright guys apa kabar semuanya para komentar ok kita jumpa kembali untuk di analisa konten hari ini ya Oh right jadi sesuai yang ada di thumbnail dan sesuai Hero yang aku jadikan di area utama ya apa di kota ini ya Nah aku akan ngereview hero alisio yang sudah lama rilis dan belum sempat aku review belum sempat aku koreksi koreksi cekin cekin ya untuk skill pasif dan core dan startnya ya ya Oke jadi bertepatan di malam hari ini aku akan review dulu ya Jadi karena ini hero yang cukup langkah ya Maksudnya langkah dipik ya langkah dipakai buat hero buat player player jadikan hero DPS jarang banget ya kebanyakan sih esi apa external ya esi ya esi lila gitu kan sama yang baru-baru ini si emi ya untuk Trevor Scarlett di alisio juga jarang aku lihat di top global ya hanya sekitar dua orang yang dimasuk 50 ya 50 top global dirang itu hanya dua orang yang pakai DPS nya itu alisio padahal alisio juga keren sakit juga guys ya ketika dia uliti dan dan sepulnya juga meningkatin attack speed juga guys ya yang smoke smoke granite gitu kan nanti aku akan menjelaskan kelengkapannya tapi seperti terlebih dahulu ini kita lihat player yang pakai alisio mana Oh saya salah ini ekstrim di siapannya ekstrim ekstrim rank 22 hanya dua player yang memakai DPS nya itu alisio guys ya Wah takjub takjub tidak tergoda gitu dengan keramaiannya keramaiannya hero-hero pada pindah jalur ke emi dia masih mempertahankan hero alisio ya jadi ini eh monthly monthly ya dari klub aku juga ya yt gitu kan ya Hero DPS nya alisio guys ya Wah masih mempertahankan ya karena jalan satu-satunya dia memiliki senjata legend yang bintang tiga itu tera gitu kan ya bazooka mau nggak mau di harus fokusin ke DPS nya itu alisio ya jadi kayak gitu guys ya ketika kalian punya bazooka yang sudah bintangnya lebih unggul daripada legend yang lain ya mau nggak mau ya kayak gini jadinya gitu guys ya mau nggak mau kita pindah haluan untuk bisa memaksimalkan ya tapi untuk bintang dua bintang tiga sih ya worth it worth it aja untuk support ya kalau emang kalian belum apa itu belum akhir ya nggak cocok atau enak gitu gameplaynya si alisio ya itu bebas terserah kalian ya tapi semenjak adanya alisio bazooka yang awalnya diremehkan ya atau jarang dipik atau diambil untuk hero DPS ya selain Scarlet ya Nah itu sekarang sudah ada heronya guys ya Hero kalau DPS nya itu alisio ini salah satu DPS yang pemakaiannya itu bazooka yang mana itu kalau alisio megang bazooka itu peningkatan 10% damage senjata dari pasifnya alisio ini ya ya kalau pakai bazooka sama hanya kalau kayak si emi emi ketika dia pakai abnormal ignite dia apa itu damage ignite nya meningkat 5% kalau nggak salah ya kalau alisio 10% ketika pakai bazooka kalau emi itu ikhteknya meningkat 5% bener kakek eh padahal kemarin aku review masa Ian Wah gitu kan ya Oke kita lihat detailingnya dari ini ya aku izin dulu buat simon siapa tahu nonton ini ya Nah jadi disini tuh alisio emang fokusnya itu di di bagian kript damage ya fokusnya itu di bagian kript damage jadi ini sayang banget ya tapi sudah termasuk kalangan padan ya di atas 50% ya ya diusahain sih 100 sudah wah itu GG ultimate nya ya apalagi kalau tidak ultimate kan alisio tahu sendiri kan juga dia dia bisa disepamin ultimate nya tiga kali gitu kan ya karena bisa mainin apa itu mode terbang ya hahaha mode terbang kayak si emi gitu ya yang fokusnya hanya kript damage ya kalau kript juga salah hanya peningkatan durasinya saat firework ultimate nya doang ya biar durasinya lebih diperpanjang lagi 2% 2%2 detik gitu aja ya ada satu lagi player yang pakai dps-nya itu si alisio ya kita oplus terlebih dahulu ya buat player-player player yang pakai dps-nya si alisio ya kita tepuk tangan terlebih dahulu ya digebur dari sebab banyaknya DPS dia masih mempertahankan alisio nah kayak gini nih nih kan sama-sama bintang dua ya di Rx King sama ini ya shot Basoka ya nah Rx King sama Basoka dia sama-sama bintang dua ya mungkin karena promosinya lebih bagusan alisio ya tahu sendirikan event-event semenjak munculnya season ketiga itu event-event itu banyak yang ngasih box untuk apa nih fragmennya si alisio maka dari situ pelak kebanyakan player-player tuh bisa promosinya lebih cepet ya mobil lebih cepat kalau setahu aku di season ketiga ini belum muncul benarnya alisio makanya ini mungkin dari event-event yang itu dia bisa nyampe di aloi tiga ya mentok ya mentok ya aloi tiga di gigi dong ya padahal bisa dipakai Rx King gitu kan untuk dps-nya si lila ya tapi dia memaksimalkan dari promosinya ya karena lebih promosi unggulnya sih alisio jadi broncing ini mengutamakan alisio nah ini salah satu yang bagus guys ya dia ngandalin kristamagenya bisa menyentuh di angka 100 sesuai aku bilang tadi ya 100 itu setiap kita memiliki crit damage 5% itu meningkatin lima jadi satu banding satu ya di lima persen ya ningkatin 5% dm kalian gitu kan ya Nah kalau gmknya punya 100 dmk kalian menambah 100 juga gitu guys Wow makanya aku saranin crit damage ya yang difokusin untuk ketika hero alisio ya kalau si emi kan fokusnya di nah kalau untuk si emi emang fokusnya itu di bagian demik abnormal ya guys ya jadi yang mana itu skill satu sama ultimatenya itu meningkat sebesar yang setengah persen ya air power beret sama wingblad beret gitu kan ya yang terus emi itu kalau si alisinya crit damage ya jadi buat kalian-kalian yang mengunggulin dan ignore def sama crit red ya mungkin dibelakangin sedikit karena crit damage-nya si alisio inilah yang menentukan dps damage-nya itu lebih sakit ya aku lihat juga itu dari youtubenya si aloislim ya youtuber yang bayang apa itu baru-baru terjun di dunia YouTube ya Wah itu takum banget ya dia pakai star player dengan alisio dps-nya yaitu bisa menyentuh di angka yang gg-gimang gg-gimang ya jadi support juga guys ya untuk si aloislim ya dia baru terjun di dunia YouTube ya Moga sukses bersama Oke jadi disini kita akan bahas ya skillnya mungkin kalian tahu ya Apakah kita bahas lagi skillnya ya dan untuk itu equipmentnya ini aku hanya memiliki ACC nya itu yang aksesorisnya itu ini ya oke shelter ya yang mana itu ketika kita ultimate gitu kan ya itu hanya pengurangan atau skill ya mengurangi damage yang kita terima itu 5% ya hanya ini ya hanya ACC ini selebihnya aku nggak punya guys ACC yang alisio ya di toko stop juga belum ada ya mungkin dari kalian yang pada awal-awal alisio rilis gitu kan ya mungkin sudah dapetin ACC nya itu enggak ada ya ini dari stop ya memang telat emang telat ya Nah jadi untuk skill dari pertamanya itu yang mana ini ketika kita berada di area smoke itu fire rate kita attack speed kita itu meningkat 30% Wah GG dong nanti ketambahan sama inti core kalian yang dua setnya itu kan bisa terserah maka yang ngetek speed yang roof atau critreted bebas ya tapi kalau dua set dari tikornya maka yang eh apa penyihir ya penyihir ataupun yang kreken yang manakan meningkatin 20% roof ya ya kalau kreken rufnya 20% kalau yang pakai sihir ya penyihir itu meningkatin 21% ya beda 1% yang doang ya antara kreken sama penyihir itu ya yang mana itu kalau Wah tambahan 20 50% fitret kali apa itu attack speed kalian ya ketika masuk di mode asap ini ya yang mana kalau kita masuk di mode asap ini teks kita kenceng terus block rate kita itu meningkat 10% ya apalagi kalau tim kita pertinian kalian berada di area apa ya area asap ini ya Nah tidak akan dapat dipilih atau ditargetkan ya secara otomatis jadi tim kita kalau berada di smoke ini itu Kak kena lock ya enak banget ya hanya dalam satu setengah detik saat munculnya semua gitu ya ini bisa di spamin dua kali guys ya nanti aku akan masukkan juga core yang sesuai sama ini ya dari skill satunya ya nanti nanti itu emang core yang dua setnya tuh laki aku fokusin sekarang yaitu bisa dipakai ini ke semua hero ya Hero DPS ya dua set itu emang lagi op-nya ya seop itu dong ya padahal untuk season kedua itu dapatnya ketika kita udah ambisi efek operasi gabungan yang di atas 18 difficulty nya ya Pak sekarang sudah bisa farmingin lebih enak ya Oke dan bahkan bisa dapatin bintang enam kalau kalian hoki gitu ya Apalagi yang ada titel sarjanahnya ya makin hoki lagi ya Oke jadi untuk ultimate ini dia akan terlontar ya atau terbang ke langit gitu kan yang namanya itu itu redhawk, ya redhawk ya nah itu untuk d-max yang dihasilkannya itu senilai berapa ya Hai Abon di sini keterangannya kayanya sesuai basic basic kita ya a-txt apa itu attack besed Hai basic damage kita kayaknya ya hitungan dari ketika masuk di mode Enchant weaponnya Sialisi ini ya kan ini masuk enchant nipon ya Nah akan mendapatkan lima lapis ya nanti aku akan tampilin juga ketika di mode Jin ya untuk apa itu enchant nipon lima lapisnya ya dan ketika ultimate skill akan berubah menjadi sandfire walk yang awalnya itu il biasa ya tembakan biasa Nah kalau sudah ultimate itu dia pakai basokannya sendiri ya bukan senjata yang kita kasih ya basokan sendiri ya jadi sandfire walkthrough ya jadi kalau alisnya sudah auto target yang musuhnya udah di target dia bisa ngeluncurin enam apa ya enam basok saya enam tembakan yang mana itu hasil demikian tuh sakit gesa hasil di mainnya 240 untuk masing-masing peluru yang diluncurkan ya 602 40 berapa dengan 1440 persen attack yang atuh yang dihasilkan ya ketika mengenai target Oh ini ultimate yang sangat duper apalagi ultimate yang bisa pakai tiga kali kalau sudah masuk di mode ini ya enggak itu redhawk ya dan disini pasifnya kialis itu ketika memiliki ya saya tadi yang aku jelasin ya free damage meningkat apa memiliki di lima persen crit damage ya naiknya lima persen ya meningkatin demikkanon nah demikkanon nah ini loh demikannya juga dijelasin ya satu tembakan itu berapa kebukannya itu yang aku gak bisa bandingkan kalau kita memiliki crit demiknya itu 100% gitu ya Nah itu jadi berapa ya dari kita masuk di mode apa itu redhawk terus kanon demikkanonnya itu berapa ya saya jadi jelasin ya mungkin hitungannya dari basic kita gitu kan ya dan untuk pasif keduanya itu yang mana kalau alisio memiliki atau pakai basoka itu akan meningkatin demikkanon sebesar puluh persen wakan ketambahan dari crit demik yang hitungannya 5% ya satu banding satu ketambah pasif keduanya kalau alisio megang basoka Wah betapa pedihnya gitu kan alisio jadi jangan diremehkan guys ya alisio ya Jadi kalau alisio sudah dipegang sama orang yang top global atau ngerti pegangan alisio sakit juga ya sakit juga aku jamin sakit juga cuman skill satu-satunya hanya meningkatin tekstid doang ya nggak ngasih jemek ya cuman tekstid doang ya untuk ultimatenya jangan diremehin yaitu speed apa itu dan terus cepet guys full-downnya itu cepet karena bisa dapetin energi dari kita memakai skill satu nanti skill satunya itu kalau masuk di firewood itu aduh tembak belakang ya kayak knockback gitu ya melalui mbak shoka ya dua gitu deh dan knockback terus memakai skill lagi yang ngeluarin 60.000 dan untuk talent-talentnya ini ini talent-talent pemulihan energi setelah dapat tambahkan artilleri ya jadi ketika sudah meluncurin 6 basoka ya 60.000 nah itu energinya langsung bertambah ya akan memulihkan setelah tembakan artilleri menjabat 70% pemulihan ya dan setelah tembakan enchant weapon artilleri meningkat 15% untuk 12% crit-cret yang dimiliki alisio jadi tembakannya itu enchant-nya meningkat hitungannya dari crit-cret ya seperti itu untuk ini ketika kita masuk mode ultimate ya itu kita ada kayak pow mungkin itu disebut pow guys ya pow kali ya karena itu memiliki partner of war ya yang mana itu kayak turet-turetnya kalau kita main di lost abis gitu kan ya atau ambisi panas nah itu kan ada turet yang berada di tanah yang bisa nembakin juga ya kayak gitu tuh mungkin ini dikatakan pow ya bisa makain nanti for supportnya itu yang ada sangkutannya pow juga ya kayak kukuk juga nih ya karena hanya saat ultimate aja ini muncul ya namanya itu legendary debut for nah kan turet kan ya sumon turet yang menembakkan unit musuh secara otomatis terus berlangsung selama delapan detik yang mana itu kalkulasinya 30% tech kita itu guys ya itu dan untuk DM kanonnya itu mungkin hitungannya dari attack dasar kita ya demik dasar kita mungkin ya itu berapa tadi kalau basoka kita megang basoka itu 10% kalau free demiknya itu 5% jadi anggap 15% ya untuk basic nya ya jadi 15% kalau tanpa script apa itu atributnya tingkat ya kayak gini kan kredemik aku kan 34 jadi 34 itu meningkat sebesar ya 35 juga guys ya 35 ketambahan pasif yang itu basoka 10% jadi 45 45 ya 45 mungkin DM kanon dari hitungannya ini ya Apa itu atribut dasar petek kita gitu mungkin guys ya koreksi aja guys koreksi kalau salah barusan aku ya Oke dan untuk promosinya promosinya ini guys ya bersangkutan banget sama support kalau kalian memiliki Joe kalau kalian memiliki Joe supportnya ini ini apa itu promosinya beraduh harus ada yang mengalah gitu kan ya karena untuk dipromosi kedua ini mainnya itu di sniper nih sama kayak si emi sama kayak si Joe yang mana itu promosinya itu butuhin sniper wah ini harus banyak-banyak mengalah gitu ya mungkin ya emang kalau GPS nya si Alijo ya Jonya mungkin ngalah gitu ya tapi itu itu ngasih damage juga guys untuk promosinya ya Nah ini apa ini Oh aja jangan-jangan saya ini tak pakai buat tertakan jurang jadi tak butuhin itu gimana itu buat ignore jernyata biar pink meningkat ya ke satunya itu biar meningkat untuk istri saya Oke dan untuk ini aku aku akan promosikan kebetulan ada orek tidak alih aloi satu yang mana untuk ultimate nya itu meningkat ke level 3 let's go level 3 kan Wow jadi Saint Farquhar meningkat 24% dari sebelumnya itu berapa ini eh awalnya berapa ya ya pokoknya naik naik ya berapa gak ada keterangan ini sama 24 apa bedanya level harusnya kan beda ya tag nya ya dan untuk ini pertama itu basoka promosi kedua itu sniper dan promosi dari ketiga itu kalau gak salah HMG amg koreksi koreksi gajah koreksi kalau salah ya HMG ya Oke jadi seperti itu untuk promosinya seperti biasa ini hanya basically untuk peningkatan apa itu kayak ini attack betul kan ya ini juga eh skill ultimate nya kalau ini skillnya meningkat yang awalnya berapa per 30% untuk attack speed menjadi 33% ya Oke dan kita akan masuk di bagian inti cornya guys ya karena ini request juga buat player play apa itu pemain penonton subscriber aku juga itu Bang request alisio bang gitu ya jadi buat kalian yang mau request juga komen aja dibawah guys ya nanti aku akan bikinin gameplay untuk analisanya ke detailannya skornya supportnya itu apa karena kalau kalian disini pakai alisio aku memiliki support inti cor yang perlu kalian punya dalam satu tim seperti halnya sililah sililah tim supportnya itu harus memiliki yang ada POW kayak co2 tipu kick dia pegang kayak gitu sih nah untuk si alisio itu ada juga guys skor yang harus apa itu support yang harus pakai core tersebut ya nanti aku akan jelasin ke bentar terlebih dahulu seperti biasa untuk dari si alisio kalian sudah tahu ya tiga dah untuk for saat ini ya tapi ada yang bilang sih mainnya simpat dirinda ya ini sama halnya kayak si Scarlet ya for dari si alisio ini sama kayak Scarlet ya kalau si Gerinda kan meningkatin 40% damage ketika masuk atau memakai skill ya 40% damage itu kan ya peningkatan damage senjata Nah kalau si gajah ini damage sendirinya meningkat 25% jadi ini nggak tahu ini apakah menumpuk ya jadi kalau memiliki senjata wand itu 25% terus kalau kita kita pakai skill 40% apakah ini bergabung ya 25% sama 40% jadinya kan 65% dari core gajah ini ya dari core gajah ini ya ini hitungannya 8 detik ya 8 detik kalau peningkatin demiknya itu 65 Wah gacor juga guys ya kalau dirinda kan hanya 40% kalau gajah ini kan jadi 65 ya maaf itu buff one nya 25% ketika pakai skillnya 40% dengan 65 untuk hasil dari gajah ini ya kan disini aku nggak bisa bandingkan antara kirinda sama gajah timodejin karena core gajah aku jarang ke push gajah jarang farming akan kalian lihat sendiri sedikit karena aku nggak mainin dua setnya dari gajah ini ya kan dua setnya akan kripet ya aku nggak kejar itu aku kebanyakan dua setnya tuh ngejar di bagian ini ya armor armor tuh mainin skill gitu ya lumayan juga itu bisa ditumpuk gitu ya peningkatin teks kalian gitu hanya aku jarang itu nge-push aku biasa kalau aku yang incer itu sekarang aku pegangannya itu white ini ya untuk jililah terus sama kalau amedus jarang sih ya hanya what sama armor doang guys ya untuk yang aku jadikan dua set DPS ya hanya itu gitu kan ya ya mungkin kalau kalian butuh untuk attack speed ya kalau staff kalian sudah bagus butuhin tech speed bisa itu pakai yang namanya penyihir yang mana penyihir kan meningkatinnya tuh 21% ya dibandingkan kreken kreken juga roof 20% kalau ini 21 ya beda satu persen guys satu persennya di sini itu sedikit pengaruh ya sedikit pengaruh loh sedikit pengaruh apalagi di DMG ini tuh pengaruh banget gitu ya tech speed nya 21% ya ya kembali lagi itu lihat dari start kalian ya kalau start kaliannya bagus bahwa ketolong sama roof ini walaupun solo DMG atau tech speed nya itu senjata basoka atau senjata-senjata yang apa ya lambat gitu ya kalau kebantu sama tech speed gini ya tolong DMG nya itu bisa sakit ya asal start kalian yang harus perfect juga ya jadi dua kalau dilihat-lihat DPS sekarang itu memang dilihat dari startnya ya jadi dua set dari hero DPS itu hanya fleksibel ya hanya penyesuaian dari start kalian kalau start kalian pulang kurangnya apa ya tinggal dimasukkan dua set core yang entah itu ignore death itu crit crit entah itu yang ngasilin crit damage attack speed gitu ya jadi untuk aku saranin dua set dari hero alisio ya bebas sesuai saat kalian ya tapi pegangannya pegangan aku sih chief armor itu ya chief armor ya bisa pakai penyihir kalau basokannya biar makin sakit ya ketambahan dari skill 1 kan cepat juga ya Wah itu ya 20 persennya 21 dari crit crit 21 dari core gitu ya terus 30 persen dari skill 1 jadikan 51 tech speed Wah sepenting apa itu ya sayangnya aku nggak bisa tak review di mode Jin guys ya mungkin hanya gambaran kalau kita pakai tech speed gitu ya sama tanpa skill juga ya Oke aku akan akan tampilin juga ya di beberapa video nanti ya PR buat ini ya PR buat editor aku ya harus kasihin kalau gak bisa sih minus kamu ya minus 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 ya jadi bisa pakai untuk pegangannya empat dirinda juga bisa ya tapi balik lagi for yang season ketiga itu emang lagi diunggulkan ya kalau ditanyain startnya sih itu tergantung kalian hokinya dapat tapi yang bagus atau jelek ya tapi untuk dari segi ini ya eh atribut bukan atribut ini apa ya buff ya buff yang dihasilkan dari cornya ini yang ini maksudnya ya ini atribut atau startnya ya untuk buff dari kursi aku lebih ngunggulin dirinda gajah hitungan untuk buff dari yang dihasilkan core kalau dihasilkan stati beda latihan itu ya tergantung hoki player-player masing-masing ya untuk saat ini sih emang gajah ini pegangannya si start is tablet untuk di alisio nah itu ya jadi untuk terus tata aku sih masih pakai gajah 30 ya bisa kalian pakai itu gajah ataupun gini 4 kirinda sama 2 set 2 setnya bisa pakai yang penyihir ataupun yang tip armor ini ya tuh guys bebas aja gitu ya dan aku saranin kalau support ya support support ini support jadi kalau support kalian terus dps-nya itu itu alisio support kalian itu ada kukik atau situ ya Nah aku saranin sih tak repot ini ya ya mungkin ada salah satu support cornya itu aku saranin ini ya do3 sama war totem Nah kenapa war totem 2 bang itu kan core terlama Nah war totem itu meningkatin enhan senjata ini pegangan support pada season 1 ya season 1 itu hero scarlet itu kan enchant weapon ya enchant weaponnya itu supportnya itu harus pakai dua setnya si war totem ya karena ketika masuk di enchant weapon dari core war totem ini meningkatnya itu lumayan guys ya kita akan lihat di bagian koleksi inti ya untuk war totem kalau nggak salah itu peningkatan peningkatan ketika masuk di enchant weapon itu gede guys ya jelas aku tadi aku bilang go3 nya itu empat set karena ini andalin crit damage ya jadi crit damage ini buat ngebantuin akan saat hero berada dalam tim crit damage dari semua hero tim meningkat 12 persen ini pengaruh juga buat si alisio makanya supportnya harus ada co3 tulang ya kalau si lila itu andalannya itu co2 atau berwa yang saat ini gitu ya kalau si alisio harus ada co3 dalam tim supportnya ya Nah ini ketika masuk dalam enhance weapon dalam delapan detik attack hero tersebut meningkat 10 persen Wah ini makanya aku aku saranin dua setnya itu pakai senjata ini satu lapis dan handphone ini kalau empat setnya sih nggak pengaruh ya kurang-kurang kalau pasatnya aku saranin dua setnya ini si war totem empat setnya si jo3 ya mungkin dipegangin ke hero Lilith atau hero saya nah mungkin support satunya entah kukik entah ju gitu ya setelah kalian punya nyaksi apa ya itu supaya nih kalau si kukiknya apa kalau kalian kalian punya kukik ya mainin empat berwa atau empat co2 gitu guys ya tapi kalau nggak punya kukik punyanya si jo gitu kan ya mainin yaitu intimate empat gitu kan ya itu sih kalau support sih penyesuaian dari dps-nya guys ya support itu penyesuaian sama dps-nya ya jadi dps-nya apa ya kita ikutin support skornya itu dari dps-nya gitu ya ya tadi tuh joti do3 sama war totem itu karena itu support buat di alisio dps-nya Oke jadi untuk penjelasannya kelengkapannya sudah panjang guys ini aku durasinya Wow panjang ya Emang kalau aku penjelasan itu analisa itu emang panjang ya jadi buat kalian yang apa ya nyari yang singkat singkat emang panjang nggak bisa aku kasih singkat geste beda sama kayak yang lainnya analisanya itu hanya 15 menit gini hanya 10 menit gitu baik kalau aku sekarang kalau kata aku sih kurang kurang perfect kurang lama ya kedetailannya ya Nah jadi untuk saat ini aku nggak bisa ngasih apa itu tes demikin Solo buat kialisio karena dari segi startnya aja sudah enggak bagus ya apalagi saatnya si gajah Girinda itu enggak bagus karena aku jarang nge-push ya jarang farming makanya alisio aku gak aku masuk ke squad tim letakkan jurang atau tim kedua aku ya karena aku dps-nya itu ada ada Scarlet entah itu sih gila gitu sih makanya alisio hanya koleksi aja ya ya kalau punya tera nantinya kedepannya punya tera bintang tiga gitu ya kayak tadi itu ya tapi tuh peringkat kedua-dua itu mau nggak mau harus pakai alisio banting setir gitu ya pakai alisio guys ya Oke kayaknya itu penjelasannya sampai seperti dulu makasih banyak yang sudah mampir jangan lupa aktifin lonceng dan jangan lupa di like dan subscribe makasih banyak yang sudah mampir makasih banyak buat para komandanku yang selalu mantengin yang selalu nonton di channel ini ya ya terus buat kalian selalu ya terus buat penonton setiap aku jangan lupa pantengin terus channel Jiki Alba dan saya terwujud sampai pertemuan episode bye-bye yo 是這樣 yo